Intro Selamat pagi, shalom Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Edisi Sabtu 17 Juni 2023 Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini Kita akan mendengar sedikit dari firman Tuhan Sebelum itu, mari kita berdoa Allah Bapak yang bertahta dalam kerajaan surga Bapak yang maha kuasa Kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini Sebelum kami melakukan aktivitas kami selanjutnya Kami terlebih dahulu akan mendengarkan sedikit dari firmanmu Berkatilah semoga apa yang telah akan kami dengar nanti Dapat berguna pada kehidupan kami Dan dapat kami aplikasikan pada kehidupan sehari-hari kami Ini doa anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Pembacaan kita hari ini Terambil dari Nehemiah pasalnya yang ke-9 Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5 Nehemiah pasalnya yang ke-9 Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5 Dibawah judul Pengakuan dosa dan permintaan doa Pada hari yang ke-24 bulan itu Berkumpulah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung Dan dengan tanah di kepala Turunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing Lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka Sementara mereka berdiri di tempat Dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab taurat Tuhan Allah mereka selama seperempat hari Sedang seperempat hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdiri Terdirilah Yesua Bani Katmiel Sebanya Bumi Serebia Bani Dan Kenani Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka Dan berkatalah Yesua Katmiel Bani Hasebnea Serebia Khodia Sebanya Dan Petahya Orang-orang Lewi itu Bangunlah Pujilah Tuhan Allahmu Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Terpujilah namamu yang mulia Yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat Amin Pada Renungan Harian Toraya Ini diberi judul Bangunlah Pujilah Tuhan Seorang pemuda bernama Yomel Sangat suka bermain game Saking terlalu senang bermain game Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain game Ia bahkan tidak lagi memiliki waktu untuk membantu orang tua bekerja Dan tidak pernah lagi belajar Suatu hari di sekolah Ia ditegur guru karena tidur di kelas Ia kemudian dibangunkan Dan disuruh mencuci muka Lalu membersihkan kamar mandi sebagai hukuman Ia harus bangun dari tidurnya Ia harus bangun dari kemengasannya Ia harus bangun dan melakukan hal yang berguna dan benar Demikian halnya dengan kehidupan umat pilihan Tuhan Mereka terlalu asyik dengan kehidupan dunia mereka Sehingga seringkali melupakan perintah Tuhan Karena itu Tuhan mengingatkan mereka mengalui nabinya Umat Tuhan dituntun untuk dengan sepenuh hati datang mengakui dosa mereka dihadapan Tuhan Mereka berkumpul dan berpuasa Serta mengakui kesalahan dan dosa mereka Dalam momentum tersebut Kepada mereka diperdengarkan firman Tuhan selama seperempat hari Dan kemudian dilanjutkan dengan pengakuan dosa dan penyembahan selama seperempat hari Dalam kesengguhan itu Mereka diajarkan untuk bangun dan memuliakan Tuhan Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu selama-lamanya Ayatnya yang kelima Mereka sudah tertidur dalam kesenangan Dan sekarang mereka harus bangun dan memuliakan Tuhan Seperti orang Israel Kita seringkali hidup dalam kesenangan kita Kita lupa mengasihi sesama Bahkan kita tidak mengingat perintah Tuhan Di samping itu Tugas-tugas pokok yang harus dikerjakan menjadi terbengkalai Karena itu Bangunlah Tinggalkanlah kebiasaan buruk Bertobatlah Dan muliakanlah Tuhan Amin Kita telah selesai mendengarkan sedikit dari firman Tuhan pada pagi hari ini Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita Mari kita berdoa kepada Tuhan Minta penyertanya Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih atas penyertaanmu bagi kami semua Terima kasih atas nafas kehidupan yang masih engkau berikan kepada kami semua sampai saat ini Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya Tuntun dan sertai kami selalu Semoga apa yang kami rencanakan dan akan kami lakukan dapat berjalan dengan baik Sesuai dan seturut dengan kandangmu Ini doa anakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Terima kasih atas penyertanya